Pinocchio Dahulu kala, hiduplah tukang mainan tua bernama Gepetto. Saat ia bekerja, Gepetto merasa senang. Kapanpun ia istirahat, perasaan sedih mendatanginya. Ah, seumur hidupku aku belum punya anak. Suatu hari, Gepetto mengukir boneka kayu berbentuk anak lelaki. Saat menaruhnya dalam lemari, ia berkata, Namamu Pinocchio. Malam itu dari jendela, ada bintang besar berkelip indah. Gepetto melihat keluar jendela ke bintang itu dan membuat sebuah permohonan. Kalau aku boleh memohon, kumohon aku punya anak laki-laki sungguhan. Malam itu, bintang besar itu memasuki kamar Gepetto. Ia berubah menjadi peri biru. Peri biru terbang ke sisi ranjang dan bicara pada Gepetto yang tidur. Gepetto yang bijak, kau memberi semua orang kebahagiaan dengan mainan dan jam yang indah. Kini giliranku mengabulkan permohonanmu. Lalu ia menoleh ke Pinocchio dan berkata, Boneka kayu kecil, kau akan bisa berjalan dan bicara seperti anak sungguhan. Ia mengetuk boneka itu dengan tongkatnya. Bila kau membuktikan kau berhati tulus dan berani, suatu hari nanti kau akan jadi anak sungguhan. Mata Pinocchio terbuka dan dengan sihir peri lain, seekor jangkrik muncul. Ini Pak Jimmy jangkrik. Ia akan jadi nuranimu. Ia akan mendampingimu, menolongmu membuat keputusan bijak. Lalu peri biru pergi menghilang. Saat Gepetto bangun pagi, ia bilang, Aku akan mengeluarkan Pinocchio dari lemari untuk memberi sentuhan akhir. Tapi lemarinya kosong. Gepetto khawatir dan ia mulai mencari di seluruh rumah. Tiba-tiba ada suara datang dari sisi lain kamar. Ayah, aku di sini ayah. Apa? Kau bisa bicara? Iya, aku Pinocchio, anakmu. Bagaimana bisa? Ia meraih boneka kayu itu kepelukannya. Pinocchio, anakku. Katanya amat bahagia. Suatu hari Pinocchio melihat beberapa anak pergi ke sekolah. Ia berkata pada Gepetto, Aku ingin ke sekolah, seperti anak lain. Siangnya, Gepetto pulang membawa buku-buku sekolah. Kini kau bisa bersekolah. Keesokan paginya, Pinocchio pamit pada Gepetto. Ia berjalan ke sekolah dan bersenandung dengan riang. Si jangkrik hinggap di pundaknya, senang pula. Yang mendatangi mereka adalah rubah rakus dan kucing bodoh. Wah, anak manis. Kau mau pergi ke mana? Aku pergi ke sekolah. Kau ikut saja dengan kami ke Pekan Raya. Ia mengerling bahu Pinocchio. Dengar, apapun yang kau ingin tahu, bisa kau pelajari di Pekan Raya. Benarkah? Aku akan menulisnya dan kau percaya padaku. Ya, kau harus percaya padanya. Kau diam saja. Jangan hiraukan dia, Pinocchio. Ayo kita pergi ke Pekan Raya dan kau akan lihat sendiri. Dan Jiminy si jangkrik berkata, Pinocchio, dia tidak tahu sedang berbuat apa. Dengan menjentikan jarinya, si rubah melontarkan Jiminy si jangkrik. Pinocchio, jangan dengarkan dia. Baiklah, aku ikut kalian. Dan pergilah mereka. Jangan, Pinocchio, berhenti. Tapi Pinocchio, si rubah, dan si kucing tidak mendengarnya. Mereka sudah di dalam Pekan. Di panggung, ada pertunjukan boneka tengah berlangsung. Aku juga boneka. Aku bisa menari seperti itu. Pinocchio melompat di panggung dan mulai menari dengan para boneka lain. Tiba-tiba, penonton mulai bersorak. Lihat boneka baru itu, ia tak pakai tali. Tidak pakai tali. Hebat! Semua orang tertawa. Mereka melempar koin di panggung. Pemimpin Pekan ini, Stromboli, melihat buang terbang ke panggung. Ia adalah pria gipsi kejam yang amat serakah. Hoho, wah, wah. Ia mengusap dagunya. Boneka tidak bertali ini akan membuatku kaya. Hal berikut yang Pinocchio tahu. Ia diangkat dan dilempar ke dalam kandang. Hei, keluarkan aku. Atau aku akan panggil ayahku. Ia akan beri kau pelajaran. Ha, ha, ha. Kau pikir aku ini bodoh? Teriaklah sekeras mungkin. Aku tidak akan membebaskanmu. Aku telah menunggu hari ini datang. Hanya kau yang bisa membuatku jadi orang terkaya. Ha, 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 ha. Setelah Stromboli pergi, Pinocchio berteriak minta tolong. Tidak ada yang lain kecuali Jiminy si Jangkrik yang mendengarnya. Aku terkurung. Bagaimana ini bisa terjadi pada aku? He, he, he. Ini semua karena kau tidak peduli pada aku. Jangan menangis. Aku bersamamu. Kita akan mencari jalan keluar dari sini. Tiba-tiba, puff, datanglah peri biru. Kemohon, tolonglah aku. Beritahu aku, bagaimana kau bisa dalam kandang itu? Ia memutuskan untuk berbohong soal insiden itu dan berkata, Eh, aku tadi dirampok. Benarkah? Katanya mengerutkan dahi. Hidung Pinocchio mulai tumbuh. Iya, dirampok oleh dua orang. Bukan, empat. Hidungnya tambah panjang. Mereka mengambil bukuku. Mereka memaksaku kemari. Dan mereka melemparku kemari. Hidungnya bertambah panjang. Hingga Pinocchio hanya bisa melihat hidung besar saja di depan wajahnya. Dan burung bersarang di situ. Mengapa hidungku sebesar itu? Pinocchio, kau harus tahu seperti apa kebenaran itu. Kurasa begitu. Aku ingin pergi ke pekan. Aku kemari dengan si rupa dan si kucing. Hidungnya memendek dan sarang itu jatuh. Lalu, seseorang menaruhku dalam kandang ini. Hidungnya kembali ke semula. Bagus. Kini aku akan mengeluarkanmu dari sini. Dengan sekali kibasan tongkat, Pinocchio keluar dari kandang. Ini buku-bukumu. Ketahuilah. Kau sendirian mulai sekarang. Pastikan kau lakukan yang benar lain kali. Setelah mengatakannya, Peri Biru menghilang. Pinocchio kembali di jalan menuju sekolah. Seorang kusir berkuda putih cantik mendekat. Kereta kudanya dihiasi oleh iklan yang bunyinya pulau kesenangan. Hei, nak. Mau menumpang? Tidak, terima kasih. Aku mau ke sekolah. Hei, kau akan lebih cepat sampai. Baik. Aku ingin cepat sampai di sekolah. Saat Pinocchio sudah duduk di kereta, Si kusir bicara. Nak, mengapa anak sepertimu bersekolah? Untuk belajar dan tumbuh supaya bisa lakukan yang kita mau. Oh, kalau begitu bagaimana jika kau bisa melakukan itu sekarang? Sekarang? Ya, pikirkanlah. Tidak perlu buku. Tidak usah sekolah. Apa kau suka? Punya semua permen yang kau inginkan? Semua permen? Ya, es krim juga. Semua rasa. Lebih banyak lagi di pulau kesenangan. Pulau kesenangan? Tempat terbaik di dunia untuk anak-anak. Jangan dengarkan dia, Pinocchio. Tunggu apa lagi? Aku tahu letak pulau kesenangan. Kau beruntung, nak. Bagaimana jawabanmu? Ayo ke sana. Aku mau ke pulau kesenangan. Aduh, lagi-lagi begini. Setelah beberapa lama, si kusir berhenti. Saat Pinocchio melihat sekeliling, Ia terpesona. Karena semua kata si kusir itu benar. Permen dan es krim segala rasa menggunung di sana-sini. Anak-anak makan dan main sepanjang hari. Tidak ada yang perlu bekerja. Tapi beberapa hari kemudian, ada yang aneh. Lalu dia bertanya pada Jiminy si jangkrik. Kemana anak-anak itu pergi? Aku hanya melihat keledai. Bukankah ada banyak anak di sini? Tiba-tiba, telinganya berubah menjadi telinga keledai. Lalu, telinga satunya juga berubah. Astaga, apa yang terjadi padamu? Aku tidak tahu. Hiho, hiho. Oh, tidak. Aku tahu. Anak-anak diubah jadi keledai, lalu dijual. Pinocchio, kita harus pergi dari sini secepatnya. Selagi masih bisa. Ayo. Hiho, hiho. Cepat lari. Mereka lari dari Pulau Kesenangan. Mereka tiba di dok laut. Pinocchio memanggil pria di dok itu. Permisi, Pak. Aku mencari Pak Tua bernama Gepeto. Apa Bapak kenal dia? Hiho, hiho. Oh, oh, iya. Pak Tua itu, yang anaknya pergi dan belum pulang, kan? Dia berperahu mencari anaknya. Tidak ada yang melihatnya lagi sejak itu. Oh, tidak. Ini semua salahku. Hiho, hiho. Aku harus mencari ayahku. Aku akan menemukanmu, ayah. Pinocchio terjun dari dok laut. Jimmy terjun juga. Tepat di belakangnya. Sebagian besar tubuh Pinocchio masih kayu. Jadi, ia bisa mengapung di air. Hingga sesuatu menyerbu ke arah mereka. Itu amat besar dan cepat sekali. Seketika, ikan paus raksasa di dekat mereka. Ia membuka rahang raksasanya. Dan dengan sekali telan, dia menelan Pinocchio. Mereka berada dalam perut paus yang gelap. Kau tidak apa-apa? Tanya Pinocchio pada Jiminy. Aku tidak apa-apa. Tunggu dulu, ayah. Itukah kau? Ayah, ini aku, Pinocchio. Pinocchio? Anakku. Kupikir aku bermimpi. Mereka berpelukan. Pinocchio menyesal meninggalkan sang ayah. Gepetto senang menemukan Pinocchio lagi. Maafkan aku, ayah. Aku menyadari kesalahanku dan tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Kita harus keluar dari sini. Aku punya ide. Ayo buat api. Itu akan mengeluarkan kita dari sini. Mereka mengumpulkan kayu yang ditelan oleh paus dan menyalakan api. Ini cara membuat ikan paus bersin. Pinocchio mengibaskan tangan di atas api untuk membuat asap. Dan segera asap hitam membumbung. Ikan paus itu batuk. Lalu bam. Haciu. Sekali bersin Pinocchio, Gepetto, dan Jiminy terbang keluar dari lubang semburan paus. Bergulung-gulung di atas air laut. Akhirnya mereka mendarat di pantai. Seketika peribiru muncul di depan mereka. Pinocchio, kau menyelamatkan ayahmu. Kau telah bertindak benar dengan mendengarkan nuranimu. Dan membuktikan kau pemberani dan tulus. Kini kau akan jadi anak sungguhan. Peribiru mengetuk kepala Pinocchio dengan tongkat ajaibnya. Pinocchio melihat kulit lengan dan kakinya yang halus. Peribiru menoleh pada si jangkrik. Berkata tugasnya telah selesai. Seketika keduanya menghilang. Pinocchio dan Gepetto, hidup bahagia selamanya. Selesai. Jika Anda menyukai cerita ini, tekan suka dan langganan channel kami. Tekan tombol like on untuk mendapat informasi terbaru. Dan jangan lupa untuk berkomentar.